Kecap dan saus sambal goreng ABC ditarik dari pasaran Tapi ini di Singapura, bukan di Indonesia ya guys Jadi Singapore Food Agency itu melakukan penarikan terhadap kecap ABC sama saus sambalnya Karena ternyata mereka itu mengandung alergen Apa sih alergennya? Alergennya adalah sulfur dioksida Sulfur dioksida ini adalah semacam pengawet yang dimasukkan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme di dalam kecap Nah memang si sulfur dioksida ini, kalau menurut ISO 20 2018 Termasuk salah satu dari 14 major allergens yang ada di dalam produk pangan Sebetulnya si sulfur dioksida ini masih dalam batas aman Cuman salahnya adalah tidak ada pencantuman informasi terkait dengan alergen tersebut di dalam kemasan si kecap ABC tadi Memang sebegitu penting kah informasi alergen di dalam label kemasan? Kalau di negara-negara luar seperti Singapura, Eropa, US Itu tuh memang orang-orang sangat concern terhadap alergi tersebut Karena memang banyak ternyata orang-orang yang terkena alergi akibat makanan Dan memang pencantuman label alergen ini wajib di dalam kemasan sesuai dengan peraturan Bepom Atau kalau di standar internasionalnya adalah ISO 22000 tadi Wait, aus guys minum dulu bentar ya Ini adalah minuman fiber, namanya mules Dia ini udah hal sertifat dan udah ada izin Bepomnya Kita lihat ya, ini dia komposisinya kebanyakan dari ekstraksi buah Terus kita lihat juga si informasi nilai gizinya Banyakan itu adalah karbohidrat Oke lanjut guys Nah, pihak legal PT Hens ABC Indonesia sendiri menjelaskan Kalau ternyata kecap ABC sama saus yang beredar di sana itu Sebetulnya bukan produk untuk diekspor ke sana Melainkan produk untuk lokal di Indonesia Tapi ternyata ada yang memperjualbelikan kecap sama saus di Singapura itu Oleh distributor tidak resmi Itu ya guys alasan kenapa kecap sama saus sambal ABC di Singapura itu ditarik dari pasaran Mudah-mudahan bisa menjawab Menurut kalian gimana? Coba ngomong di komen